Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngaji, berjumpa kembali dengan Gusrum Channel, channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membedah tuntas berkaitan dengan hukum alkohol yang ada pada parfum ataupun yang ada pada obat-obatan. Alkohol yang ada pada parfum ataupun yang ada pada obat-obatan. Berkaitan dengan alkohol, Allah Ta'ala sudah berfirman sebenarnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, Dengan khomer sesungguhnya arak, judi, berhala dan anak panah untuk mengguni nasib itu adalah rizisun najis hukumnya termasuk amal perbuatan setan. Maka jauhilah dia supaya kalian itu beruntung, supaya kalian selamat. Dengan ayat ini, ulama itu menghukumi bahwa arak yang memabukkan, ya segala atau segala hal yang memabukkan, arak atau segala hal yang memabukkan, judi, berhala dan juga anak panah itu hukumnya haram dilakukan. Anak panah untuk mengguni nasib, beda kalau anak panah digunakan untuk jihad visabilillah. Nah ini haram hukumnya tidak boleh dilakukan. Dari ayat ini, ulama juga sepakat bahwa meminum minuman yang memabukkan, itu hukumnya haram. Termasuk di sini adalah alkohol, karena alkohol itu adalah minuman yang memabukkan. Maka ulama menghukuminya haram dikonsumsi, baik sedikit ataupun banyak, haram dikonsumsi. Nah sekarang yang terjadi perbedaan diantara ulama ini adalah bagaimana sih hukum alkohol ini dilihat dari sisi suci dan najisnya. Apakah alkohol ini najis? Atakah alkohol ini suci? Jumhurul ulama, mayoritas ulama berdasarkan ayat tadi, surat Al-Ma'idah ayat 90 berpendapat bahwa semua perkara yang memabukkan, yang cair, itu dihukumi haram dan najis. Jumhurul ulama. Mereka menghukumi najis. Karena apa? Karena Allah mengatakan rijesun. Rijesun artinya najis. Maka arah hukumnya juga najis. Itu jumhurul ulama. Tapi tidak seluruh ulama berpendapat bahwa arah itu dihukumi najis. Memang kalau haram iya, tapi apakah dihukumi najis? Ulama tidak semuanya sepakat. Ada sebagian ulama, ulama syafiyah sendiri termasuk Al-Imam Al-Muzani dan fukuhak-fukuhak Hanafiah yang mutakhirin. Mereka berpendapat bahwa arah atau segala hal yang diharamkan, yang memabukkan, termasuk disini adalah alkohol, hukumnya adalah suci. Tapi walaupun suci tidak boleh diminum. Jadi kalau minum tetap hukumnya sepakat haram. Tapi kalau mengenai kesuciannya, ulama berpendapat-pendapat. Imam Muzani mengatakan suci dan Ba'du Mutakhiril Hanafiah juga menghukumnya suci. Alasannya mereka mengatakan begini, tidaklah seluruh hal yang diharamkan terus kok dihukumi najis. Jadi tidak harus perkara itu dihukumi haram lalu kok dihukumi najis. Contohnya ini adalah misalnya judi, berhala. Masa berhala diharamkan lalu terus dihukumi najis kan? Tidak. Ini kata para ulama-ulama Hanafiah. Jadi banyak hal kata ulama Hanafiah dan yang lain yang mengatakan arah itu atau alkohol dihukumi suci. Banyak hal yang itu dihukumi haram tapi ternyata dihukumi najis. Dan keterangan ini disebutkan oleh al-imam Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Ruwa'i Ulbayyan just 1 halaman 448. Beliau membahas masalah ini. Nah sama dengan imam Muzani, ulama-ulama kontemporer sekarang adalah al-imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikhul Al-Islami. Wadillah Tuhjus 7 halaman 5264. Beliau mengatakan madatu alkohol hoyru najis satin sar'an. Jadi alkohol, materi alkohol itu tidak najis secara sarea. Sesuai dengan keterangan yang telah lampau bahwa segala hal asalnya adalah hukumnya suci. Baik alkohol itu murni ataupun alkohol yang sudah dicampur dengan air. Karena mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Najis satul khomri wasairil muskirot maknawiatun khairuhisiyatin li'tibariha rijisan min amali syaiton. Jadi sehwab Az-Zuhaili ini cenderung mengatakan najisnya arah ini maknawi bukan hissi. Artinya maknawi ini perbuatan setan. Kalau materinya alkohol, materinya arah itu tetap dihukumi suci. Karena itu kata beliau, kata sehwab Az-Zuhaili. Tadi begini, karena itulah kata beliau berpegangan dengan pendapat bahwa alkohol itu dihukumi suci. Maka tidak ada dosa secara syariat menggunakan alkohol untuk kepentingan kedokteran. Kepentingan medis misalnya untuk membersihkan kulit, membersihkan luka, membersihkan alat-alat. Atau untuk membunuh bakteri, membunuh kuman seperti yang ada di hand sanitizer itu. Tidak apa-apa. Karena memang dihukumi suci. Begitu juga kata beliau, tidak apa menggunakan minyak-minyak yang di situ, minyak wangi yang menggunakan alkohol. Demi untuk supaya minyak wanginya itu tetap cair, supaya bisa disemprotkan dengan mudah kata beliau. Itu tidak apa-apa. Karena beliau memang ulama Hanafiah sehingga berpendapat seperti itu. Nah sekarang bagaimana menurut ulama Syafi'iyah? Kita mayoritas di Indonesia ini pendapatnya adalah mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Kalau kita mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tetap menghukumi kebanyakan ya, alkohol itu najis. Tapi walaupun alkohol itu najis, karena ini sudah banyak terjadi di obat-obatan ada. Di apa namanya istilahnya, minyak wangi juga ada. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan makfu. Najis yang ada di alkohol, yang ada di dalam minyak wangi, yang ada di dalam obat-obatan, itu hukumnya makfu. Seperti keterangan dalam syarah yakutun nafis, halaman seratus, beliau mengatakan Kalau memang bersandar dengan pendapat yang tadi, Jika obat-obatan ini atau semisalnya benar-benar mengandung alkohol, maka hukumnya ma'fu. Ida amat al-balwa, lid dorurot. Lid dorurot ini sudah. Kebanyakan obat-obatan ada alkoholnya, dan juga kebanyakan apa namanya, minyak wangi juga ada alkoholnya. Tapi hati-hatinya sebisa mungkin menghindari. Ini kalau kita matamnya Syafi'iyah, sebisa mungkin kita menghindari menggunakan obat-obatan yang ada alkoholnya, walaupun sedikit. Begitu juga minyak wangi yang ada alkoholnya, walaupun itu sedikit. Sebisa mungkin, walaupun ini ma'fu, sebisa mungkin dihindari. Termasuk ulama yang menghukumi bahwa alkohol ini suci, yaitu Assyih Syed Al-Hirbani. Beliau memberikan fatwa bahwa alkohol itu dihukumi suci. Walhasil inilah berkaitan dengan alkohol yang ada pada obat-obatan, alkohol yang ada pada apa namanya, minyak wangi. Ada perbedaan ulama, apakah alkohol itu dihukumi najis atau dihukumi suci. Kalau kita mengikuti Imam Muzani, kalau kita mengikuti ulama Hanafi'ah, dan juga Syed Al-Hirbani tadi, maka alkohol dihukumi suci. Sehingga tidak ada masalah kita menggunakan minyak wangi yang ada alkoholnya, ataupun menggunakan obat-obatan yang ada alkoholnya, seperti fatwanya Dr. Wahbah Az-Zuheli tadi. Tapi ketika kita masih mengikuti matahari syafi'i, maka sebisa mungkin, sebisa mungkin kita menghindari minyak wangi yang ada alkoholnya, dan juga obat-obatannya yang ada alkoholnya. Sebenarnya, menggunakan alkohol sebagai campuran obat-obatan ini sudah dibahas dalam kitab, apa namanya, Fathul Jawad. Karya Al-Imam Ibnu Imad, Mandumah Fathul Jawad, itu sudah ada. Bagaimana hukum menggunakan obat-obatan yang dicampur alkohol sedikit? Sedikit saja ini. Ini sudah dibahas di sana. Tapi sebisa mungkin, walaupun itu makfu, kalau alkoholnya tidak murni, walaupun itu makfu, tapi sebisanya dihindari saja. Inilah berkaitan dengan hukum alkohol. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajib.